oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tip bagaimana caranya memakai kuota 4G di jaringan H+, misalkan kita kita berada di jaringan tidak terdukung 4G kita hanya memiliki kuota 4G sedangkan disitu tidak ada tidak terdukung sinyal 4G kita disini saya berbagi tip untuk bisa memakai kuota 4G tersebut pertama kita cari dulu tempat yang terdukung 4G sebelum melanjutkan di video ini silahkan Anda subscribe dan jangan lupa klik tombol like jika Anda suka setelah kita mendapatkan sinyal 4G pertama yang harus kita lakukan yaitu kita masuk ke ini sini kita klik ini kemudian kita pilih informasi telepon kemudian kita klik ini kita pilih jaringan jika kita masuk ke jaringan misalkan so jaringan ini LTE online kita hidupkan dulu ini kan sudah 4G tapi setelah kita masuk ke tempat yang tidak terdukung 4G maka berubah menjadi H+, sehingga tidak bisa digunakan jaringan tersebut karena kuota kita hanya terdukung untuk jaringan 4G caranya supaya kita bisa menggunakan kuota 4G tersebut di jaringan H+, atau jaringan 3G kita setelkan dulu kita masukkan LTE WCDMA ini nah ini kita coba berlari ke tempat yang tidak terdukung ini masih ini sudah bisa digunakan jika tidak ada tanda seru tadi ini bisa kita gunakan ini ini hanya menggunakan kuota 4G di jaringan H+, atau jaringan 3G ini coba kita browsing dulu kita ketik asense misalkan nah ini bisa kita gunakan padahal ini adalah kuota untuk 4G ini kita coba dua klik tunggu sebentar ini sudah berjalan ini sudah berjalan nah ini bisa kita gunakan untuk memastikan untuk memastikan kalau ini memang kuota 4G atau bukan kita coba klik ke Bimateri ke Bimateri agak sedikit coba kita klik kuota ini 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 kuota plus plus 0 kuota non stop 0 kuota 4G yang ada 432 yang lain tidak ada 0 semua ini hanya menggunakan kuota 4G caranya tadi bisa anda coba misalkan kalian hanya memiliki kuota 4G tapi kalian berada di jaringan 3G tidak ada terdukung sinyal 4G silakan coba seperti yang saya lakukan tadi untuk meetingnya di sinyal yang di jaringan terdukung 4G setelah itu setelah anda roba ke settingan tadi silakan jika anda pergi ke tempat jaringan yang hanya terdukung 3G maka jaringan jaringan 4G tersebut masih bisa digunakan dengan jaringan TG atau jaringan H plus itu saja semoga dapat bermanfaat saya ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih